Hai semua, jumpa lagi Kali ini aku akan membuat resep donat yang super montok, enak Gak diulen lama, gak pake mixer juga Mau tau cara buatnya? Nonton terus video ini sampai selesai Siapkan wadah, lalu masukkan 1,4 kg tepung terigu Lalu tambahkan 1 sdm susu bubuk 3 sdm gula pasir 1 sdm ragi Di sini cara aku menyimpan ragi yang sudah terbuka itu dilipat-lipat Membentuk gulungan, lalu diikat kuat dengan karet Insya Allah ini tahan ya Gak rusak raginya, masih tetap aktif Udah sering kayak gini, Alhamdulillah raginya belum pernah rusak sih Disimpan sampai sebulan juga masih tetap bagus Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur Lalu tambahkan 130 ml air hangat Aduk-aduk sampai semua adonannya menyatu Sebaiknya pake sendoknya yang lebih kuat ya dari ini Kemudian tambahkan 1,4 sdm teh garam Dan 1 sdm margarin Pake butter juga gak apa-apa, bisa Aduk-aduk Hingga tercampur dengan rata Enak kan pake tangan, ngaduknya lebih cepet Dicuci bersih dulu ya tangannya Kalo gak pake sarung tangan Nah kalo sudah begini Diamkan kurang lebih 30 menit Nah setelah mengembang 2 kali lipat Kempeskan adonan Tangannya dibalur terigu Biar gak terlalu lengket ya Kemudian pindahkan ke meja kerja Kurang banyak tadi terigunya Nempel guys Biar donatnya nanti besarnya sama Sebaiknya ditimbang Disini aku timbang Satu donat itu kurang lebih 60 gram Terserah aja ya Mau ditimbang berapa banyak Suka-suka Kalo semua sudah ditimbang sama besar Kemudian rapikan adonan Membentuk bulat seperti ini Biar nanti pas gorengnya gak lengket Dan bentuknya tetep rapi Alas dengan kertas Yang sudah dilapisi minyak Dan ditabur sedikit dengan terigu Aku pake paper cup Biar gak capek gunting-gunting Lakukan semua sampai selesai ya Nah seperti ini Karena ini donat Kemudian kita beri lubang di tengahnya Pake jari aja yang sudah dioles terigu Biar gak lengket Nah seperti ini ya Lubangi semuanya Setelah itu tutup Lalu diamkan kurang lebih 15 menit Nah ini dia Setelah 15 menit Udah ngembang kembali Kita goreng ya Biar bisa cepet makan donatnya Masukin donatnya Saat minyaknya belum terlalu panas ya Pakai apinya juga sedang aja Cenderung kecil Diperbaiki dulu Bulat-bulatannya Biar nanti jadinya cantik Kalau bagian tengahnya itu Gak dilebarin lagi Nanti hasilnya tuh kecil banget Maksudnya Bolong tengahnya Bukan donatnya ya Yang kecil Goreng donatnya Sesuaikan dengan banyaknya minyak Biar donatnya bisa ngembang dengan sempurna Balik donatnya Cukup sekali aja ya Biar gak nyerap minyak Nah ini sudah matang Kita balik Nanti kalau bagian bawahnya juga sudah matang Langsung diangkat Nah ini dia donatnya udah jadi Montok banget kan Jadinya 8 donat Untuk timbangan 60 gram Kalau mau lebih banyak Dikurangi aja timbangannya Kita kasih topping dulu Disini aku pakai coklat yang sudah dilelehkan Tau kan ya Cara melelehkan coklat Kalau belum tahu Bisa cari di list video Kemudian tambahkan message Bisa juga pakai keju parut Atau terserah Mau topping lapar aja Oke Sekian dulu video kali ini Semoga suka dan bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Daaah